Intro Michael Yukinobu the Freitas berencana akan menikah tahun ini. Lelaki yang pernah menjalin hubungan dekat dengan Gisela Nastasia itu pun berencana mengundang perempuan yang terlibat video short dengannya itu ke pernikahannya. Intro Nobu menyampaikan jika memang nantinya akan mengundang seluruh temannya termasuk Gisela Nastasia. Namun ia masih ragu apakah Gisela bisa hadir dalam pernikahannya atau tidak. Intro Meski tidak lagi mengobrol dan berhubungan dekat dengan Gisela Nastasia, Nobu mengaku mereka saling dukung dan mendoakan. Tidak ada permusuhan atau dendam di antara ia dan Gisela sehingga Nobu merasa wajar untuk mengundang Gisela di hari bahagianya kelam. Michael Yukinobu the Freitas pun mengaku senang akhirnya akan menikah pada tahun ini. Meski karena kasus ini, pihak keluarga dari kekasihnya sempat ragu untuk merastuinya. Ia berharap rencananya berjalan lancar. Intro Nobu pun mengungkap persiapan pernikahannya sudah mulai menunjukkan kemajuan. Saat ini ia dan kekasihnya pun semakin intens membahas pernikahan. Intro Sebagai informasi, Gisela Nastasia dan Michael Yukinobu the Freitas telah ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur 19 detik pada 29 Desember 2020. Dalam kasus ini, Gisela dikenakan Pasal 4 Ayat 1 Jungto, Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sementara, Nobu dijerat Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat 1 Jungto, Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Imbas tadi tahan, Gisela Nastasia dan Michael Yukinobu the Freitas pun dikenai wajib lapor setiap minggu. Intro Intro